Pemirsa Kejaksaan Negeri Ngawi memberikan sinyal adanya tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dana hibah pada Jinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022 senilai 19 miliar rupiah. Hal ini mengingat meski berkas tersangka Yayan Dwi Mordianto telah dilimpahkan ke pengadilan TPKOR, proses penyelidikan masih terus bergulir. Kejaksaan Negeri Ngawi hingga kini masih terus melakukan pemeriksaan terhadap puluhan saksi terkait kasus dugaan korupsi dana hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022 sebesar 19 miliar rupiah. Pemeriksaan masih tetap difokuskan pada lembaga penerima hibah. Kasih dana khusus atau pitsus kejaring ngawi, Eriksa Ricardo membenarkan proses pemeriksaan masih terus berlanjut. Menurutnya hal ini juga untuk mendalami dan mencari bukti baru, termasuk kemungkinan akan ada tersangka tambahan. Secara keseluruhan sudah sekitar 75 persen saksi diperiksa, dari jumlah total penerima hibah mencapai 520 lembaga. Kalau memang kami menemukan alat bukti yang mendukung dari pemeriksaan saksi ini, kemungkinan tidak ada tersangka tambahan. Untuk hari ini tadi kan? Untuk hari ini, agenda? Agenda pemeriksaan saksi. Kami hari ini pemeriksaan sekitar 30-an saksi, dan itu untuk fokus penyelaman dari pengembangan perkara ini. Berarti ini sudah masuk pengembangan gitu ya? Kemungkinan sebanyak 520 itu diperiksa semua? Kamu usahakan diperiksa semua? Ini sudah berapa persen, Pak? Dari 520 yang diperiksa, Pak? Sekarang mungkin kalau persentase sudah 75 persen. 75 persen? Seperti diketahui, sejak 15 Oktober lalu, Kejaksaan juga telah melimpahkan berkas tersangka sebelumnya, yakni Yayan Dwi Mordianto ke pengadilan Negeri Tipikor, Surabaya. Meski begitu, upaya pengungkapan terhadap kasus dugaan korupsi dan hibah tersebut masih terus berlanjut. Dengan besar kemungkinan akan ada tersangka tambahan. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Terima kasih.